Assalamualaikum Hai semua Welcome to Wilda Moms channel Kali ini Wilda Moms bikin kue lumpur lapindo tanpa telur yang pastinya untuk jualan atau dinikmati sebagai cemilan sangat enak Nah, sebelum menyaksikan videonya jangan lupa like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Oke, langsung kita ke bahannya ini 150 gram tepung terigu jika ditakar dengan sendok bisa sebanyak 15 sendok makan seperti ini kemudian setengah sendok teh garam 2 sendok makan gula pasir lalu margarin yang dilelehkan ini sebanyak 30 gram ini sebanyak 30 gram atau jika ditakar dengan sendok sebanyak 3 sendok makan lalu santan ini sebanyak 350 ml boleh santan dari kelapa murni atau santan instan yang ditambah dengan air hingga mencapai 350 ml ini kita aduk saja dengan whisk hingga semuanya tercampur rata dan teksturnya menjadi halus nah, setelah halus seperti ini kita masukkan pasta pandan secukupnya ke adonan dan kita aduk kembali hingga semuanya tercampur rata langkah selanjutnya kita panaskan cetakan dan olesi dengan sedikit minyak agar tidak lengket lalu tuang adonannya hingga penuh nah, ini adonannya aku pindahkan ke gelas takar agar mudah untuk menuangkannya ke cetakan kita tunggu sebentar dan jika dilihat sisi adonannya sudah berkulit kita akan ambil adonan yang ada di tengahnya yang masih cair ya sehingga membentuk seperti mangkuk nah untuk pemanggangan ini dilakukan dengan api kompor yang kecil saja ya agar bagian bawah tidak mudah gosong nah jika sudah membentuk cekungan seperti mangkuk ini kita tutup cetakannya agar bagian tengahnya juga matang nah seperti ini semua bagian kulitnya sudah matang bisa kita angkat nah jika semua sudah diangkat dari cetakan kita oles lagi cetakannya dengan minyak goreng lalu masukkan kembali sisa adonan yang tadi ya ini kita lakukan hingga semuanya selesai selanjutnya kita buat flaknya ini 300 ml santan boleh santan instan yang ditambah air ya kemudian 7 sendok makan gula pasir nah untuk takaran gula bisa ditambahkan atau dikurangi sesuai selera lalu setengah sendok teh garam 1 lembar daun pandan vanili bubuk kurang lebih 1,4 sendok teh dan terakhir 2 sendok makan munjung tepung maizena ini kita aduk hingga tercampur rata lalu akan kita masak di atas kompor hingga adonan ini mengental kita masak menggunakan api sedang saja ya dan tetap terus diaduk hingga menjadi adonan yang kental nah selagi adonan fly masih panas langsung kita tuangkan pada kulit yang berbentuk seperti mangkuk tadi ya kurang lebih masing-masing sebanyak 1 sendok makan atau sesuai kebutuhan saja ya setelah setelah langsung bisa kita beri topping nah disini aku kasih topping dengan choco chips dan irisan daun pandan kalau tidak pakai topping seperti ini juga tidak apa-apa ya topping ini gunanya adalah untuk mempercantik tampilan kuenya nah ini dia sudah selesai semua satu resep jadi sebanyak ini ya wah ini pasti sangat enak banget dan anak-anak sangat suka dengan kue lumpur lapindo ini hmm yummy aku coba ya oh ya jika kalian ingin mengemasnya nah kita gunakan mica kecil seperti ini ya ini sangat pas untuk satu kue lumpur ini nah ini tinggal kita staples dan untuk ide jualan sangat pas sekali dikemas seperti ini oke sampai disini dulu untuk resep lumpur lapindo tanpa telur yang tentunya ekonomis dan sangat pas dan cocok untuk dijual nah sampai jumpa ya wassalamualaikum selamat 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 menikmati